Kemarin saya ketemu dengan Gus Miftah di Jogja Alhamdulillah bisa serapan bareng sama Gus Miftah Masya Allah beliau ini luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Insya Allah di kajian duha pagi hari yang berbahagia ini Insya Allah saya akan mengingatkan tentang Dahsyatnya kekuatan iman Bagi yang ingin mengkopi filenya Mohon maaf belum bisa tapi cukup dipotong saja Karena di layar ada Bagi yang ingin memvideokan silahkan Mau merekam juga silahkan Untuk di share silahkan Yang tidak boleh itu videonya dipotong-potong Kemudian dibuat fitnah Jangan Bapak Ibu Hati-hati Balasan Allah ini sangat berat kepada orang-orang Orang yang zolim Apalagi kepada Mohon maaf Kepada orang-orang yang Ingin menyampaikan kebenaran Hati-hati Kemarin saya mengunjungi Salah satu pejabat Pejabat ini Allahu Akbar Struk Sekujur tubuhnya Dulu adalah pejabat yang sangat terkenal Saya main ke rumahnya Kemudian di atas kursi rodanya Dia bilang Kamu cucunya Pak Harto Ya Kapan saya jadi cucu Pak Harto Jadi kenapa begitu Daya ingatnya Pak Hancur Karena saya ingat wajah beliau Saya ingat di zaman beliau Semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau Istrinya Anaknya nangis Ustaz maafkan Doakan ayah saya Maafkan ayah saya Ustaz Doakan beliau Beliau ini sekarang Kena penyakit yang cukup berat Di akhir hidupnya Dan ya Allah Jadi begitu Ustaz Saya bilang sama ayahnya Maafkan ibunya Sama anaknya perempuan Saya bilang Gak apa-apa mbak Saya maklum Bapak saya Fatih Karim Bukan cucu Pak Harto Oh enggak Oh saya masih ingat kok Ini pasukan Garuda Pasukan Garuda sekarang ya Kemarin cucunya Pak Harto Sekarang jadi pasukan Garuda Salam sama Pak Harto Salam ya Nanti sampaikan Sama buktin juga Ya Saya disini baik-baik saja Dengan kondisi fisik Yang demikian Bapak ibu Ya Kenapa Mungkin Ya Masa lalunya Atau dulu Pada saat menjabat Ya Ya Berlaku zulim Kepada orang lain Hati-hati Bapak ibu Ya Doa orang zulim itu Enggak ada hijab Antara dia dengan Allah Kemarin saya ketemu Dengan Gus Miftah Di Jogja Alhamdulillah Bisa serapan bareng Sama Gus Miftah Masya Allah Beliau ini luar biasa Belum Belum saya upload Instagram Nanti saya akan upload Instagram Kebetulan Tapi gak ada yang kebetulan Allah atur Ada juga disana Ustadz Felix Jadi Gus Miftah Saya dan Ustadz Felix Alhamdulillah hari Jumat kemarin Ketemu Untuk apa? Untuk belajar Untuk datang kepada beliau Ternyata beliau ini luar biasa Beliau ini Masya Allah Kalau saya Belum pernah 22 tahun Saya di jalan dakwah Belum pernah saya dakwah Masuk ke tempat pelacuran Masuk ke tempat dugem Langsung mendakwahi mereka Dan mereka mau mendengarkannya Tapi tidak dengan Gus Miftah Gus Miftah itu Masya Allah Masuk Langsung di tempat dugem Isinya itu ya Mohon maaf Wanita malam Ya Para pelanggan Ya Hidung belang Semua ada disitu Dan mendengarkan Seperti ini Itu gak mudah Bapak Ibu Bahkan beliau itu Sempat hampir Cerita ke saya itu Hampir beberapa kali Pestol itu Didor ke kepalanya Kenapa? Karena itu Bandar-bandar Merasa terancam Bayangkan Kalau kemudian Wanita-wanita malam Itu bertobat Kepada Allah Banyak tempat-tempat Pelacuran yang sudah tutup Gara-gara beliau Dan Agen-agennya ini Merasa terancam Luar biasa Gak mudah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ternyata beliau memulai dakwah Seperti itu Sejak beliau mahasiswa 15 tahun lebih Ustadz Saya berusaha untuk Bisa masuk ke tempat Seperti itu Dan Allah kasih kado Dengan masuknya lagi Salah satu saudara kita Dedy Corbusier Ya Beliau itu luar biasa Cerdas Pinter Bukan orang kaleng-kaleng Ya Pertanyaannya itu Bukan main-main Ya 11-12 Ya Dengan kritisnya Dengan Ustadz Felixio Ya Berdebatan Perdiskusian itu Bertahun-tahun Beliau selalu bertanya Tentang Islam Dan tepat momennya Beliau bersyahadat Ya Dan bukan hanya itu Beliau ini Masya Allah Sehari Sekarang didatangi Lebih dari 10-20 orang Ingin bersyahadat Ya Di pesantren beliau Kemarin saya lihat Ya Datang ke pesantrennya Sehari itu orang sudah ngantri Ngantri untuk apa? Untuk syahadat Ya Untuk syahadat Coba Bapak Ibu Bayangkan bahagianya kita Kalau itu jadi kita Bayangkan Bapak Ibu Bagaimana Pahala jariahnya Orangnya sudah wafat Tapi pahalanya Kopi paste Kopi paste Kopi paste Dan itu selama-lamanya Bapak pernah gak Ngerasain Bapak gak kerja Tapi saldonya Meludak Belum Nanti ngerasain Enak gak Pak Kira-kira Enak Enggak kerja Enggak ngapa-ngapain Cek saldo Ya Allah Satu M Buka lagi Dua M Tiga Buka Empat Lampet M Lima M Enggak ngapa-ngapain Itu namanya apa? Itu namanya Pahala jariah Pahala jariah itu Orangnya sudah Enggak ngapa-ngapain Tapi saham kebaikan Dari setiap orang Itu ngalir Pak Bayangin bahagianya Makanya dakwah ini Ya Bukan tugas Saya Bukan tugas para asatir Tugas kita bareng-bareng Ya Masya Allah Apa yang saya ingin cerita Selain dengan itu Gus Miftah itu kemarin cerita Ada ustad Yang menzolimi jamaah Na'udzubillah minzalik Mudah-mudahan Saya gak zolim Sama Bapak Ibu Dan kalau zolim Jangan didoain Yang gak benar Pak Ya Gara-gara apa? Gara-gara Ustad ini mentarif Sudahlah tarifnya mahal Sudahlah di DP Ustadnya batal datang Batal datangnya kenapa? Karena ternyata Sudah ngambil jadwal lain Yang lebih mahal lagi Dan jamaahnya Orang kampung Orang desa Yang tulus Yang polos Yang betul-betul bersih hati Ingin ikut kajian Bukan ingin selfie Bukan ingin pencitraan Datang pengajian itu Waduh Satu kampung sudah rame Ternyata apa? Batal datang Kenapa? Gak Alasannya gak jelas Bapak Ibu Di antara mereka Ada yang teriak Celakaan Engkau Ustadz Kecelakaan Mobilnya naik Di atas pohon Bu Kecelakaan Bu Jangan main-main Makanya Kita ini Jangan sampai Menzolimi orang Pak Kalau kita zolim Sama diri kita sendiri Karena hak Allah Tidak kita tunaikan Bapak gak sholat Bapak taubat Allah Gafur rohim Tapi kalau Bapak kemudian Zolimin orang Hutang gak dibayar Ya Pernah melanggar Hak-hak orang Tanah sebelah Milik orang Bapak ambil Sepuluh meter Satu senti saja Apa kata Nabi? Maka kemudian Allah akan Mengkalungkan Tanah itu Dari tujuh Lapis bumi Bayangin Jangan Pak Jangan pernah Hidup kita ini Zolimin orang Pak Cuma gitu doang Doanya Zolim Kau Ustadz Kami doakan Kau celaka Gitu doang Namanya orang Gak pernya ilmu Cuma tulus Begitu saja doa Kecelakaan Pak Ya Hancur mobilnya Oleh karena itu Bapak ibu yang dirahmati Allah Maka Nabi sebutkan apa? Jangan zolim Sama orang lain Salah satu Kebentuk Kezoliman apa? Hutang gak dibayar Ya Kalau bapak gak sholat Ibu belum pakai jilbab Itu urusan kita dengan Allah Itu urusan kita dengan Al-Ghafur Al-Rahim Ya Maka kemudian Kalau kemudian kita zolim Sama orang lain Hutang gak dibayar Mobil baru beli Hutang gak dibayar Rumah baru beli Hutang gak dibayar Tapi posting di sosial media Lagi di Perancis Hutang gak dibayar Tapi posting di sosial media Lagi di Sydney Hati-hati Bapak ibu Hati-hati Itu ada hak orang di kita Apa kata nabi Orang yang mati Meninggalkan hutang Tidak akan masuk Kedalam surganya Allah Meskipun dia Jihad Fisabilillah Bayangin pak Sholat itu gak ada apa-apanya Dibandingkan jihad pak Ya Saum itu gak ada apa-apanya Jihad itu amal yang paling top Itu amal paling tinggi Walaupun Punya amal jihad Ada hutang Sama orang Hati-hati Bapak ibu Ya saya berani ngomong begini Kenapa Karena saya gak punya hutang Disini Tapi gak Alhamdulillah Alhamdulillah bapak ibu Nikmat banget Hidup gak ada Gak ada hutang Ngomong mah jebret-jebret aja Saya mau diundang dimana Saya ngomong asal aja Gak bisa diatur-atur Ustaz maaf Jangan ngomong ini Oh Antum bilang saya jangan ngomong ini Iya Saya pulang Batalin jadwalnya Kenapa Karena saya gak pernah minta bayaran Gak pernah minta DP Gak ada Makanya saya merdeka aja Nyampain dan apa Saya gak ada hutang sama Antum Gak ada Gak pernah saya urusan hutang Di hutang Kenapa Karena orang yang berhutang itu Gak merdeka mas Ya Mau ngomong salah Gak ngomong salah Mau ini salah Ya Oleh karena itu bapak ibu Jangan sampai kita zolim pada orang Ya Insya Allah Bapak ibu Bapak ibu Bapak ibu